Intro Pada hari Rabu tanggal 6 Oktober Pada hari Rabu 2021 bertempat di pendopo balai desa Pendem, pemerintah desa Pendem mengadakan pelatihan pengolahan hasil panen. Pelatihan ini diikuti oleh kelompok wanita tani dan pokja desa untuk peningkatan sumber daya manusia khususnya di wilayah desa Pendem. Pada pagi hari ini pemerintah desa Pendem sedang melaksanakan pelatihan pengolahan hasil panen yang sasarannya diikuti oleh kelompok wanita tani dan pokja desa. Hari ini pemerintah desa Pendem melaksanakan ini bertujuan agar peningkatan sumber daya manusia, kelompok wanita tani, pokja desa di wilayah pemerintah desa Pendem. Pelatihan pengolahan kali ini terfokus pada tanaman jahe yang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Di sini kami dari BPP Junrejo melaksanakan kegiatan pelatihan, yaitu pengolahan hasil pertanian yang terfokus di tanaman jahe. Karena di tanaman jahe itu sendiri banyak manfaatnya bagi kesehatan kita. Nah di situ kita sampaikan mulai budidayanya sampai pengolahannya. Nah jahe ini itu sendiri sekarang sudah banyak dibudidayakan karena sangat-sangat membantu untuk kesehatan kita apalagi di masa-masa pandemi ini. Tujuan kita buat pengolahan panen terpadu ini kita membudidayakan bahwa petani desa Pendem itu mari kita bersama-sama membudidayakan jahe di rumah kita masing-masing. Terutama yang gak punya lahan kita bisa bersama-sama menanam jahe di rumah kita di pekarangan-pekarangan. Dan nanti hasilnya itu kita olah bersama-sama untuk menambah income keluarga kecil kita dan untuk menambah gisi-gisi untuk anak-anak sekolah. Harapannya pelatihan kali ini dapat meningkatkan kualitas budidaya dan pengolahan hasil panen khususnya tanaman jahe. Dari Desa Pendem, Pendem TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.